Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel Di kesempatan kali ini, yaitu untuk memperingati Hood RI yang ke-76 Saya akan uji coba melawan tim asal Belanda guys Kita sebagai anak muda penerus bangsa diwajibkan mengingat jasa pahlawan-pahlawan kita Yang telah gugur di medan tempur untuk mempertahankan tanah air tercinta, yaitu Indonesia Raya Seperti kata-kata dalam pidatonya Bung Karno Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat jasa pahlawannya Tanpa mereka, kita bukan siapa-siapa Untuk mengingat mereka, saya sudah mengganti nama manajer, nama pemain inti, dan nama pemain pengganti Dengan nama pahlawan-pahlawan Indonesia Untuk uji coba kali ini, saya menggunakan formasi 4213 dengan mutu 84,3% Sedangkan Belanda menggunakan formasi 442 klasik dengan mutu 94,9% Hmm, kira-kira apa jadinya ya jika pahlawan nasional Indonesia bersatu bermain bola Ini dia guys, susunan pemain inti tim saya kali ini Di posisi penjaga gawang, saya menempatkan Bapak Cokro Aminoto Beliau pahlawan hebat dan juga guru besar Pasti beliau bisa menjaga gawangnya, tetap kokoh hingga akhir Di posisi back saya pada K.H. Agus Salim dan Jenderal Gatot Subroto Beliau akan membantu bertahan dan menyerang Dan di posisi back tengah, saya menempatkan Tan Malaka dan Sisinga Mangaraja Beliau adalah pahlawan kuat untuk menahan gempuran Belanda dari sektor udara dan darah Kemudian di posisi gelandang tengah, ada Ki Hajar Dewantara dan Nasution Mereka akan menjaga lini tengah dan mengatur tepuk pemainan dengan penguasaan bola Dua pahlawan kelatif ini akan mengatur serangan dari tengah Jenderal Sudirman dan Bung Hatta masing-masing akan menjadi gelandang serang kanan dan kiri Menyerang dari kedua sayap dengan kecepatan dan umpan selang yang akurat Beliau akan mengirimkan serangan lewat udara Lalu Bung Karno berdiri di posisi gelandang serang tengah Sang proklamator akan membantu menyerang dari sektor darat untuk mengirimkan umpan pendek Dan terakhir di posisi striker ada Bung Tomo Pahlawan yang memiliki jiwa nasionalis dan agamis, pidatonya sebelum berperang Membuat jiwa raga para pasukan dan masyarakat menggebu-gebu Tidak ada rasa takut terhadap lawan kala itu Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah negeri Pertiwi Bung Tomo dan pasukannya percaya bahwa Allah Tuhan seluruh alam akan membantu pasukannya mengalahkan Belanda Hanya ada satu kata kala itu, merdeka atau mati Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Teriakan latang Bung Tomo sebelum berperang Dan Indonesia berhasil mengalahkan Belanda dengan persenjataan seadanya Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mengumumkan kemerdekaannya Bung Karno yang membacakan teks proklamasi saat itu dan menjadi presiden pertama Indonesia Merdeka Nah itu dia guys susunan pemain tim nasi Indonesia jika disi oleh pahlawan nasional Jika dilihat dari statistik dan mutu, tim lawan terlihat begitu tangguh Gol per pertandingan 4,0 dan kebobolan per pertandingan 0,3 Jelas Belanda memiliki penyerang yang bagus di area depan Dengan semangat kemerdekaan Saya sangat percaya diri bahwa tim nasi Indonesia bisa mengalahkan Belanda Oke guys, pertandingan tim nasi Indonesia era 1945 vs tim asal Belanda akan segera dimulai Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mau dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya Agar teman-teman selalu ada update baru dari NN Top 11 Channel Oke guys, ini adalah susunan pemain tim inti dan pemain cadangan saya yang diisi oleh pahlawan nasional Indonesia Dengan formasi 4213 vs 442 klasik Punya tim milik Belanda Ini adalah strategi yang saya gunakan Simple, kali ini sebenarnya saya tidak membagikan taktik dan strategi yang biasa saya gunakan Ini hanya untuk hiburan saja guys, untuk memperingati hood RI yang ke-76 Jadi saya bermain menggunakan pemain yang diisi oleh manajer Dan pemain yang diisi oleh pemain-pemain nasional atau pahlawan nasional Indonesia Kalian bisa meniru atau tidak menirunya juga tidak apa-apa Ini hanya video hiburan saja guys, untuk memperingati hood RI Bung Hatam coba menyerang, bola bisa diruut kembali oleh si Singa Banga Raja Ada General Sidirman di sana, umpan kepada Soekarno, balik Tan Malaka Berbaik sekali, gocek keeper tendang langsung dan gol Tim nasional Indonesia, cetak gol di menit ke-10 oleh Tan Malaka Bocekkan maut yang sangat bagus sekali Berbayang, Bung Hatam membuang bola sejauh mungkin Coba gerakan menyerang seperti saat latihan Berusaha lah guys Berusaha lah Tendang langsung dan gol dari Belanda Yoko Bo Sangat bagus sekali tendangannya Hingga membuat skor menjadi sama 1-1 di menit 27 Soekarno di sana, umpan tenang langsung dan gol kembali Umpan yang sangat baik dilakukan oleh Bung Karno Dan berhasil diselesaikan dengan baik oleh Bung Hatta Udah juga di sana, bangi-bangi 68 Umpan jauh pada ulk hat Umpan silang maksudnya bisa dibuang Indonesia mencoba menyerang kembali Gatot Subroto di sana Umpan melebar jauh Sisi sayap sebelah kiri ada Kehaji Agus Salim, umpan hampir saja terjadi gol Sayang sekali bola melebar Belanda mencoba menyerang kembali Ada picture di sana, berbaik sekali Buang oleh Tan Malaka Ayo serang lagi dengan gaya kita Kita pasti bisa Indonesia pasti bisa Indonesia merdeka Kehajar Dewantara Umpan silang maksudnya bisa dibersihkan Pulih Tanah badannya babak pertama Dan para pemain meninggalkan lapangan Saya akan mencoba merubah sedikit taktik Dari babak keberusahaan Dan saya akan menyerang lewat tengah Kemudian gaya mengumpan Perpaduan Serangan balik menyala Gaya tekanan rendah Gaya tekanan normal Gaya penjagaan jaga daya tentu Dan jebakan offsetnya Dan untuk sementara Ini adalah pemain susunan Di babak pertama Saya akan mengganti Gaya tekanan jaga Dewantara Yang bermain tidak cukup bagus Di pertandingan tadi Menggantikannya dengan Sultan Syahir Kembali belanda mencoba menyerang Oh maksud saya Indonesia Sultan Syahir masuk Menggantikan Gaya tekanan jaga Dewantara Manisah di sana Picture berbaik sekali Bangin-bangin utung 18 Melip-liup di sana Berbaik sekali Apakah cari gol Untung saja bola Lambung di atas besar gawang Berikan bolanya pada penyerang Mereka sedang bekerja keras Ayo Indonesia Ayo Kita pasti bisa mengalahkan Belanda Bung Tomo di sana Membuang bola sejauh mungkin Dagu Salim Berbeneka Ada Manisila P1-2 yang sangat baik Umpan jauh melebar Oh berbahaya sekali Untungnya Bapak Cokro Aminoto Berhasil menepis kulit bundar dengan baik Hingga tidak terjadi gol kedua Untuk Belanda Singa Mangaraja keluar Digantikan oleh Malaya Tegu Umar Bung Tomo keluar Digantikan dengan Sultan Badaruddin II Gatot Subroto Gatot Subroto Digantikan oleh Tuan Pimam Bonjol Tegu Umar Masuk menggantikan Singa Maraja Bung Tomo keluar Digantikan oleh Sultan Badaruddin II Soekarno Umpan sudut Maksudnya Dibuang Kembali oleh pemain dari Belanda Sepanjat melindungi gawang Dan menangkapnya Dan Nasution di sana Berbahaya sekali Sultan Badaruddin Tendang langsung Saya kali Bolanya membentur kaki Dari pertahanan Belanda Agus Salim Coba umpan melebar Kepada Tengku Umar Bonjol Umpan silang Maksudnya Kembali dibuang oleh Pemain dari Belanda Agus Salim Melihuk di sana Kebingungan Umpan kepada siapa Di sana Ada Sultan Badaruddin Berbahaya sekali Serangan balik tersipta Dari pemain-pemain Belanda Umpan satu yang sangat baik Dilakukan oleh Belanda Berbahaya sekali Apakah menjadi gol Oh ternyata Dan Tidak Ada duka di sana Kembali melebar Tendang langsung Dan gol Pemain tim Indonesia Terkecoh Di menit-menit akhir Hingga terjadinya gol Penyamak dudukan Di menit akhir Skor menjadi 22 Di menit 88 Berbahaya sekali Bung Hatta Oh sayang sekali Bolak kembali dibuang Akhir 60 menit bermain Menunggu waktu ekstra Keluarnya Pemain-pemain inti Dari Susunan utama Membuat Indonesia Kocar kacir Di babak Kedua pemirsa Hingga terjadinya Spor penyamak dudukan Di akhir-akhir Babak kedua Tadi Excel time Kembali mencoba Belanda mencoba menyerang Dari duka Berbahaya sekali Ada Kubo Sultan Sahir Berhasil membawa bola Sangat baik Tercipta oleh Timnas Indonesia Ada Bung Hatta Di sana Sendirian Kembali ke belakang Ada Bung Karno Berbahaya sekali Tendang langsung Dan gol Bung Karno Berhasil Mencetak gol Umpan yang sangat baik Dilakukan oleh Bung Hatta Dan diselesaikan Dengan baik oleh Bung Karno Pemirsa Langi Balin mencoba Tendang langsung Dan Oh Lima menit berserang Ternyata Belanda berhasil Mencetak gol Penyama kedudukan Skor menjadi Tiga-tiga Di menit 118 Ada Bung Kubat Bung Kuhat Bang-bang Olin Assytyon Bung Kubaya Fitcher Imam Bonjol Berhasil membawa bola Sejauh mungkin Kita masuk Babak adu Penalti Pemirsa Disini Pemain pengganti Tadi bisa Mengikuti Pendangan Penalti Bung Hatta Menjadi Seksor Pertama Penendang Penendang Penalti Sutan Sahir Kemudian Ada Bung Karno Menendang Penalti Fitcher Mencoba Pendangan Penalti Tendang langsung Dan Sangat baik Sekali Bapak Cokro Aminoto Berhasil menangkap Sekulit Bunda Dengan baik Bung Hatta Mencoba Pendangan Penalti Sayang sekali Pendangan Bung Hatta Meleset Ada Kuhat Bagus Tendangannya Melebar Di atas Mister Gawang Umirsa Dua langkah Tendang langsung Dan Gol Tercipta Skor 1-0 Indonesia Unggul Ada Sedema Tendang langsung Dan Sangat Bagus Sekali Bapak Cokro Aminoto Menangkap Sekulit Bunda Kembali Sudirman Tendang langsung Dan Gol General Sudirman Berhasil Mencetak Gol Dengan Keras Santos Tendang langsung Dan Kembali Bapak Cokro Aminoto Menyelamatkan Sekulit Bunda Dan Membawa Indonesia Menang Timnas Indonesia R45 Berhasil Menangkap Pertandingan Atas Tim Asal Belanda Pemirsa Skor Menjadi 3-3 Pertandingan Yang sangat Menarik Dilakukan oleh Timnas Indonesia Dengan Mutu Yang Relatif Jauh Yaitu 84,3% Berbanding 92,2% Milih Tim Asal Belanda Yaitu Lik Bersilien FC Dan Kita Bisa Melihat 6 gol Tercipta Di Babak Pertama Dengan Babak Kedua Hujan Gol Tercipta Disini Pertandingan Sangat Menarik Sekali Disini Dan Malaka Berhasil Mencetak Gol Menit 10 Dan Asis Dari Bung Karno Di Menit 27 Sayang Pergantian Pemain Tidak Maksimal Dan Hasilnya Di Menit 87 Indonesia Harus Kebobolan Oleh Duka Di Menit 87 Dan Skor Menjadi 22 Hingga Waktu Exercise Time Akhirnya Indonesia Harus Kebobolan Lagi Skor Menjadi 33 Dan Masuk Adu Penalti Indonesia Menang 2-0 Atas Tim Asal Belanda Terima Kasih Banyak Buat Teman-teman Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Terima Kasih Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Walarga Salam Tofil Indonesia Merdeka 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Of . . .